Komisi 1 DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jawa Tengah untuk beraudensi tentang penyusunan tata tertib DPRD. Hal tersebut agar terjadi kesamaan dengan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Pemimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan kerja terkait dengan sharing perubahan tata tertib DPRD dari Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 ke Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi, Kaupaten, dan Kota. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Cahril, mengatakan dalam kunjungan kerja kali ini pihaknya melakukan sharing terhadap tata tertib yang tengah dibuat DPRD Jawa Tengah yang telah dikonsultasikan ke Kementerian DPRD serta muatan lokal dari tatib tersebut yang dibuat untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggota DPRD. Kita sharing apa yang menjadi kebutuhan dari tatib ini, kita mencari sesuatu yang sudah dilakukan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentunya dan ingin sama-sama ada kesamaan nantinya di Kementerian DPRD supaya tatib ini dapat bermanfaat untuk kinerja dan fungsi ke DPRD-an. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Windarto, mengatakan pihaknya saat ini juga tengah menyusun perubahan tata tertib dan telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Ada pun muatan lokal dalam tata tertib yang saat ini tengah disusun adalah salah satunya Badan Kehormatan Award sebagai penilaian terhadap kinerja setiap anggota Dewan di akhir masa jabatan. Saat ini memang kita baru menggali semua hal dan kemarin kita sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan disitu kita sudah banyak dapat poin-poin tentang hal-hal yang memang harus kita masukkan di dalam tatib yang sebenarnya ujungnya adalah untuk meningkatkan kinerja anggota DPR baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah sehingga kita ke depan ini dengan tatib baru ini harapannya nanti kita bisa menjadi anggota DPR yang lebih bisa melayani. Sementara itu anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Mirza Agam Gumai mengatakan muatan lokal pada tata tertib DPRD Provinsi Jawa Barat yang tengah disusun diantaranya tentang penambahan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari 100 orang anggota menjadi 120 anggota. Agam juga menambahkan DPRD Jawa Barat tengah merencanakan penambahan komisi sebagai alat kelengkapan Dewan. Agam berharap hasil sharing dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini dapat disahkan sehingga tata tertib anggota DPRD yang baru bisa lebih disinerjikan kerja kedewanan di masyarakat. Pokok-pokok pikiran di mana kita sebagai ujung tombak di bawah dalam rangka pembangunan dan membantu pembangunan pemerintahan di daerah tentunya ini juga penting dan kita berharap dengan peraturan yang baru ini akan lebih disinerjikan kerja-kerja kedewanan kita di tengah masyarakat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.